Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel saya ini, channel yang mengulas tentang dunia editing video yang kali ini kita menggunakan aplikasi Filmora di versi 9 baik kemarin sudah kita pengenalan menambahkan title, pak itu bumper, judul maupun kemarin terakhir kita di memberi lower thread di aplikasi Filmora 9 untuk pertemuan kali ini, kalau kemarin sudah title saya akan coba menjelaskan yaitu bagaimana cara menambahkan audio baik itu mungkin hasil dari recording atau mungkin dari audio yang teman-teman sudah punya mungkin berupa mp3 atau mungkin file aplas yang sejenisnya ya mungkin formatnya adalah audio maksud dari penambahan audio ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambahkan suatu objek ke video sehingga kalau tidak ada audionya mungkin nanti ya video teman-teman akan ke saya bisu tidak ada audionya ya tidak ada suaranya tapi kali ini saya akan mencoba menambahkan audio tersendiri jadi audionya itu titerpisah dari video nanti videonya hanya video saja dan audionya ada yang tersendiri tidak jadi satu tadi beda sumber oke langsung saja kita mulai seperti biasa kita buka aplikasi Filmora nya oke setelah terbuka seperti ini untuk video kali ini saya akan menanjutkan yang kemarin saja jadi kita buka lagi project kemarin yaitu disini kita klik saja oke sudah terbuka untuk file yang kemarin yang tentang titles kita coba cek lagi oke sudah ya saya kebuka videonya untuk memasukkan atau menambahkan sebuah music atau audio ke dalam timeline ini kita masuk ke menu audio yang ada di sebelahnya titles kita klik kali ini saya akan memberi sampelnya yang musik yang bawaan ya dari Filmora saja baik ini ada contoh-contoh audionya disini ada mungkin jenis-jenis musik ya ini ada young and black standard and sentimental rock dan lain-lain masuk saja kita klik yang yang musik ya kita pilih oh yang ini coba oke kita track kebawah seperti ini ya oke sudah masuk oke karena file-nya sudah kita masukkan ke timeline kita coba play dulu baik audio-nya sudah masuk ya tinggal kita menatanya kita coba tata audionya kalau mungkin kita ambil kita potong dulu dari sini kita kunci dulu supaya tidak ikut kehabus terus kita potong saja kita mulai dari sini ya kita sudah kita play oke oke setelah itu kita sesuaikan dulu untuk durasinya supaya sama dengan durasi videonya oke kita potong terus kita play ya oke itu tadi audionya sudah masuk sekarang kita coba kita berhalus lagi untuk audionya supaya lebih enak didengar caranya yaitu kita klik kanan di audionya kita pilih adjust audio nah disini ada menu yaitu untuk menambahkan gain atau menambahkan volume nya supaya lebih kencang terus kedua ada page yang gede yang gede yang selanjutnya ini ada menu fit in dan fit out maksudnya untuk awalan video dan akhir nanti atau tidak langsung jeglek ya di smooth ya halus kita coba untuk fit innya berarti ini adalah awal audio masuk kita coba tambahkan ya sedikit saja yang penting tidak terlalu jeglek maksudnya yang head out artinya yang video paling ujung yang penutup ya video audio yang terakhir penghujungnya kita atur juga oke disini juga ada menu equalizer dan ini denoise tentunya untuk denoise ini ini berkaitan dengan noise misalnya nanti di audio teman-teman ada noise nya itu bisa dihapus atau mungkin ya diberhalus ya supaya noise nya itu enggak begitu kedengeran oke sudah kita oke kita play ya oke ya begitu teman-teman untuk menambahkan sebuah musik atau audio ke dalam video editing kita selanjutnya akan saya coba menambahkan yaitu kita adjust dulu ya teman-teman volt menambahkan oke sudah kita play disini kita coba tarik lagi noise nya ya agak sini sedikit ini juga bisa supaya nggak terlalu jeglek Oke Jadi ini teman-teman Saya kasih tau juga Bagaimana tidak bingung Untuk pengaturan fade in fade out nya Untuk audio bisa ditarik dari sini juga Jadi kalau misal Dirasa masih kurang halus Kurang landai audionya Bisa ditampakkan disini Baik itu pas yang masuk Dan yang terakhir Dari sini ya teman-teman Ini caranya Oke Tepak kita Play Oke Begitu teman-teman Penjelasan kali ini Yaitu tentang audio Semoga bermanfaat Dan mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang jelas Bisa Tanya langsung di chat Di inbox nya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton صل Terima kasih telah menonton Sampuk tangan